BPS Provinsi Jambi mencatat nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2023 turun sebesar 12,01% dibandingkan bulan sebelumnya yaitu dari 186,05 juta USD pada bulan Juli 2023, menjadi 163,71 juta USD pada bulan Agustus 2023. Ada pun penyebab utama turunnya nilai ekspor Provinsi Jambi bulan Agustus 2023 adalah turunnya ekspor pada komoditi minyak nabati, komoditi karet dan olahannya, komoditi arang, komoditi pult dan kertas, komoditi migas dan komoditi batu parah. Nilai ekspor sampai bulan Agustus 2023 yaitu sebesar 1.465,23 juta USD, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Yaitu turun sebesar 27,85% Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi adalah ekspor kelompok pertambangan yaitu sebesar 57,94% Dikuti kelompok industri sebesar 38,62% dan kelompok pertanian sebesar 3,44% Ekspor di bulan Agustus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan Juli ya Tapi secara kumulatif dari Jandari sampai dengan Agustus 2023 yaitu mengalami penurunan yang cukup sedikit Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 Nah ekspor ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi Nah nanti fenomena yang terjadi di Provinsi Jambi nanti akan terlihat pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dari bulan 3 Yang akan kami rilis tanggal 50.000 Jadi itu yang berhubungan dengan ekspor Nah komoditas ekspornya masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya Bahwa bulan-bulan sebelumnya bahwa perekonomian bakar mineral itu mendominasi ekspornya Bila dirinci menurut komoditi, kelompok industri didominasi oleh minyak nabati Yang memberikan kontribusi mencapai 16,51% Penyumbang kontribusi terbesar dari kelompok pertambangan yaitu minyak dan gas yang mencapai 40,86% Sedangkan dari kelompok pertanian, komoditi pinang memiliki sumbangan 2,39% Ada pun lima negara tujuan ekspor terbesar pada bulan Agustus 2023 adalah Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, dan Jina Sementara itu nilai impor Provinsi Jambi Agustus 2023 turun sebesar 43,38% dibanding bulan sebelumnya Yaitu dari 10,80 juta USD pada bulan Juli 2023 menjadi 6,12 juta USD pada bulan Agustus Lima negara dengan transaksi impor terbesar pada bulan Agustus 2023 Adalah dari negara Finlandia, Perancis, Cina, Singapura, dan Kanada Sampai dengan bulan Agustus 2023, kelompok mesin dan alat angkutan memiliki kontribusi terbesar Terhadap total impor di Jambi yaitu sebesar 44,50% Diikuti kelompok komoditi hasil industri dan lainnya sebesar 35,16% Serta kelompok komoditi bahan kimia dan sejenisnya sebesar 18,01% Lina Liska, Jek TV, melaporkan